Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlog.edv Di video kali ini, di konten outdoor gear review Seperti biasa, di konten kali ini saya akan mereview outdoor gear baru Dan kali ini camping gear yang akan saya review yaitu dari brand Soto ya Jadi disini saya punya 3 item new product 2024 ya, dari Soto Disini tuh ada 3 item dan kedua item ini sudah pernah saya review di video sebelumnya Yaitu dari Soto Tritrail ST350 Ini adalah kompor lightweight ya Baru bahan bakar gas high cook Ini sudah pernah saya review di video sebelumnya Dan ada beja lipat, ini ultralight table ya Dari brand Soto Field Kite Dan yang terakhir, ini belum pernah saya review ya Dan yang rencana di video kali ini saya akan review bareng ya Tapi khususnya saya akan mereview Ini salah satu korek api atau lighter terbaru dari brand Soto Yaitu Soto Micro Torch Edge Ya jadi ketiga item ini akan saya unboxing lagi Akan saya buka sekilas seperti apa produknya ya Soto itu brand asal Jepang ya Dan produknya kebanyakan made in Japan Dan nama lain Soto itu adalah Sing Fuji Burner ya Jadi sebelum adanya nama Soto tersebut Namanya itu Sing Fuji Burner Dan produknya memang spesialis khusus di produk perkomporan ya Lighter, merek api dan bahan bakar lain sebagainya Dan baru untuk sekarang ya Mulai mengeluarkan produk-produk terbaru ya Jadi selain ada kompor, lighter Ya mereka juga bikin produknya yaitu salah satunya meja lipat ya Ada kukuat juga, peralatan masak dan lain sebagainya Di video ini saya akan unboxing dan review singkat Satu persatu ketiga produk terbaru dari Soto ini ya Saya mulai unboxing dan reviewnya dari Soto Tritrail ST350 ini dulu ya Untuk lebih lengkapnya detil tentang kompor ini sudah pernah saya review ya Sebelumnya sudah tanya videonya Silahkan di cek ya Nah keunikan dari kompor Soto S350 Tritrail ini Ya sudah memakai material pouchnya itu dari Tyvek ya Atau berbahan Tyvek Tyvek itu terkena karena materialnya yang cukup kuat Ringan dan water resistant ya Dan bahannya dan warnanya juga bagus ya Putih seperti ini ciri khas Tyvek ya Nah jadi seperti ini stufnya Kompor dari Soto Tritrail ST350 Penyebutannya bisa Tritrail ya Atau Tritrail atau Soto ST350 Jadi seperti ini dalam kondisi terlipat ya kompornya Disini tuh ada stand atau kanister stufnya ya Stuf standnya lah kaki-kaki atau legsnya dua ini Ada tiga sih sebenarnya nih sebagai penyimbang ya Dan ini ada kecil stabilizer disini ya Dan untuk legsnya kaki-kaki ini sudah memakai material titanium Jadi warnanya kelihatan ya berbeda Keungguan biru itu seperti ini ketika sudah terbakar Disini ada piezo igniter atau pamatiknya Dan ada knob ya untuk mengutar gas besar kecilnya api Dan di headboardernya ya Kepala border ini sangat mirip dengan kompor Soto Windmaster seperti ini ya Tuh mirip banget Dan ya mungkin emang copotan dari Soto Windmaster ya Dan detuk legsnya memakai legs dari kaki-kaki Soto SC340 atau SC310 Dan ini kompor yang menggunakan bahan bakar gas ya Khususnya gas can atau gas kaleng Dari seperti high cook ini ya Dan hanya bisa digunakan hanya untuk gas seperti ini ya Jadi pemasangannya pun mudah ya Seperti itu tinggal ditekan dan ini sudah rapat ya Dan untuk menghidupkan atau mengeluarkan apinya Pastinya ya putar dulu ke knobnya ya ke arah Keluarnya gas Dan ini ada igniter atau pamatiknya Seperti itu Jadi benar-benar sangat gampang dan simple sih Seperti ini ketika apinya sudah full ya Seperti itu Dan apinya seperti roket ya Dan yang saya suka dari kompor gas ya Ini lebih Apinya itu lebih stabil Dan suaranya itu juga hening ya Cukup hening Dan untuk api pun ya Sangat mirip ya dengan Soto Windmaster Seperti ini Apinya seperti roket Jadi ya bagi yang agak susah kan nyari gas kanister seperti ini Jadi ini Soto ngeluarin yang terbaru ya Agar lebih mudah juga ya Buat di Indonesia khususnya Memakai fiturnya seperti Soto Windmaster Apinya Tapi memakai gas kaleng high cook seperti ini Jadi sangat gampang dan simple gitu ya Saat membutuhkan bahan bakarnya Jadi gampang gitu dicari di minimarket terdekat Kalau gas kanister kan agak susah ya nyarinya Di Indonesia khususnya ya Karena agak susah dan lumayan mahal juga ya Dan ya belinya pun harus online ya kebanyakan Untuk gas kanister seperti ini Ya selanjutnya saya akan unboxing dan review singkat Soto Field Kite ya Soto Field Kite ST632 Nah ini adalah meja tipat ringan ya Dari Soto Jadi seperti ini Untuk poachnya sudah memakai material tie-fake Sama seperti poach dari ST350 Threat Rail Warna pun juga sama ya putih Dan seperti ini Mejanya Soto Field Kite ST632 Ini tuh meja lipat teringan ya Dari Soto Beratnya tuh sekitar 280 gram ya Dan ini sesuatu meja lipat ringan Produk Soto ya Dibanding Soto Field Hopper Meja lipat lainnya Untuk ukurannya Ini tuh seukuran kertas 4 ya Kurang lebih Seperti ini Jadi ini meja lipat yang produk saya sangat cocok ya Dipake buat sendiri atau berdua sih ya Karena juga keterbatasan Ini ya ya Size-nya Ini sangat simpel ya Itu ngebukanya hanya seperti ini aja Dan disini tuh ada stand ya Atau dua leg kaki-kakinya yang bisa dilipat ya Seperti ini Dan ini tinggal digeser nih Ke depannya Nah seperti itu Ini sangat simpel ya Gampang dan mudah Nah cuman untuk di bagian tengahnya ini Karena gak ada pengunci ya Jadi ya otomatis bisa terlipat gini gitu Jadi saat dipegang ya Saat memindahkan barang dari meja ya Harus sangat berhati-hati ya Karena harus dipegang keduanya ini Biar tetap lebih stabil ya Gak terlipat Nah paling mungkin kekurangan kali ya Ya gak ada penyangga Di tengahnya aja sih ya Biar bikin lebih Stabil dan tegak ya Itu aja sih Nah jadi seperti ini Meja lipat dari Soto Fuel Tide ST632 Untuk materialnya ini aluminium ya Dan ada stainless juga Dan yang terakhir Korek api atau lighter Dari Soto Micro Torch Edge ini Akan saya review khusus ya Karena akan saya coba Bandingin ya Dengan Korek api Breast Soto lainnya Dan ya Pasti akan saya Lebih detail Nge-reviewnya Seperti apa Korek api dari Soto Micro Torch Edge ini Yaudah langsung aja Saya mulai Unboxing dan reviewnya Sekarang Seperti ini ya Dust dari Soto Micro Torch Edge Bentuknya keren ya Futuristis gitu Desainnya Nah seperti ini ya Di deskripsinya Penjelasannya Ini untuk Size-nya ya Atau dimensinya itu Ini Di Lebarnya ya Di lebarnya itu Di 51mm Untuk tinggi atau tebalnya ya 19mm Dan untuk Panjangnya Ini di 90mm Dan untuk beratnya Ini di 83 gram Dan ini Buatan Jepang ya Made in Japan Nihong Dan ini untuk Temperatur Apinya ya Panasnya itu Di 1300 derajat celcius Nah jadi seperti itu ya Yang penting aja Di deskripsinya Untuk materialnya nih Ini tuh memakai Material metal ya Atau semacam Aluminium Tapi lebih berat gitu Jadi saya juga Kurang paham Jadi bahan untuk Lighter-nya seperti itu Jadi otomatis Dia lebih berat ya Ini beratnya Sampai 83 gram ya Jadi ini termasuk Lumayan berat Untuk Lighter ya Sing Fuji ya Ini ada webnya Made in Japan Nah jadi seperti ini sih Jadi Deskripsi Di Dus Dari Soto Micro Torch Edge ini Nah jadi seperti ini ya Lighter-nya Wih sangat keren ya Desainnya Dan disini tuh ada Tepu pedoman ya Atau petunjuk Pemakaiannya ya Full ya Pake nihonggo Bahasa Jepang Untuk Terangan produknya Pemakaiannya Dilansir dari webnya Soto Micro Torch Edge ini Untuk desainnya Diawasi oleh Desainer Kawakan Jepang ya Yaitu Takenori Urata Jadi desainnya Lebih Simple ya Kelihatan elegan Dan Futuristis Keren sih ini desainnya Nah disini tuh ada Untuk Besar kecelian apinya Jadi puter ya Ada tulisannya Made in Japan Disini tuh ada Gantungan ya Buat gantungin tali Atau ya lain sebagainya Buat gantungin gitu Ada logonya ya Soto Ini yang tembus pandang ini Biar keliatannya Isi dari bahan bakarnya Sudah habis apa belum ya Batasnya Dan ini penutupnya ya Seperti ini Dan pada saat Pengisian ulang ya Gampang banget ya Menggunakan gas high cook Seperti ini Lalu dimasukin ke lubang ini ya Untuk kedengeran ya Suaranya terisi Tuh ada keliatan ya Terisi itu Bagian dalamnya Seperti itu Jadi tau gitu Batas Bahan bakarnya Segimananya gitu ya Kelihatan Saya tes Koordin apinya ya Nah seperti itu apinya Mirip ya Dengan Lektor Soto lainnya Ya karena ini Hanya berbeda Di desainnya aja ya Lebih Lebih keren aja sih Lebih futuristis Dan Keren aja Seperti itu apinya ya Untuk panas apinya Tadi Di 1300 Taja celsius Jadi ini beneran Panas apinya ya Jadi hati-hati Saat penggunaan Lektor Soto Micro Torch Edge Jadi dengan lada penutup Seperti ini Lebih aman ya Dan lebih safety sih Pastinya Untuk bahannya ya Ini tuh beneran Metal ya Besi gitu Beda dengan Lektor Soto lainnya Jadi ini yang bikin Lebih berat ya Sekarang saya mau ngukur Dimensi atau Size Soto Micro Torch Edge Ini Untuk Panjangnya dulu ya Untuk panjangnya tuh Dari atasnya ini Sampai bawah ya Itu di 9 cm ya Untuk lebarnya tuh Dari sini Sampai kesini ya Itu di 5,1 cm Dan untuk Tinggi atau tebalnya Ini di 1,9 cm Saya sekarang Mau ngebandingin ya Atau ngekomparasi Desainnya Ya sebenarnya Soto Micro Torch Edge Ini Mungkin ya Diredesain dari Soto Micro Torch Horizontal Yang berwarna Hijau Olive Seperti ini Karena Kalau dari Desainnya Ini sangat Mirip ya Jadi Soto Micro Torch Ini Semacam Penyempurnaan Jadi desainnya tuh Dibikin Lebih Modern Lebih futuristis Lebih baru Dibanding Soto Micro Torch Horizontal Ini Karena dari Bentuk Sangat Mirip ya Cuma Untuk di Kepalanya ini Modalnya tuh Bulat Seperti ini ya Kalau Untuk Apinya sih Sepertinya Sama-sama Sama aja Kalau Kalau Keliatannya sih Lebih Panjang Ini ya Soto Micro Torch Sekilas Seperti itu Dan untuk Pengisiannya juga Sama ya Dari bawah Seperti ini Ya cuman sih ya Dari desain Dan materialnya Pun Berbeda ya Kalau materialnya Dari Soto Micro Torch Horizontal Ini Maka material ABS plastik Sepertinya Kalau disini kan Micro Torch Edge Sudah Full Metal ya Bagian yang Silvernya ini Kalau untuk Yang tombol ini Sepertinya ini Plastik sih Tapi yang Bodi utamanya Ini dari metal Semacam Ya besi gitu lah Maka ini Lebih berat ya Dibanding Soto Micro Torch Horizontal Dan ini beratnya di 43,7 gram Lumayan banget Jauhnya Dan yang Edge ini beratnya Di 83,8 gram Untuk ketiga produk terbaru Dari Soto ini Ini sudah Debutnya tuh Di akhir 2023 Tahun kemarin ya Dan mulai dijual Secara global Di awal 2024 Dan saya pun Mulai dapatnya Di awal 2024 Yang saya Nggak dapat itu Ya hanya gas Gas kalengnya aja ya Atau Gas CB Toke-nya Karena Nggak bisa masuk ke Indonesia Karena masalah regulasi Dan lain sebagainya Untuk shoot dan penayangan video Di YouTube-nya Ini sudah lama ya Karena di awal 2024 Saya sudah mulai Ngeshoot semua Produk Soto terbaru ini Dimulai dari Mejai dulu ya Sudah tayang Duluan Dan baru kompornya Dan terakhir Lighter Soto-nya ini Jadi inilah Produk terbaru Dari Soto Di 2024 ini Dan semoga Di tahun depannya Di 2025 Soto ngeluarin Produk terbaru lagi Di genre Lightweight ya Karena sangat menarik banget sih Produk di genre Lightweight atau UL Ini Dan pastinya Produk ini sangat cocok ya Dipakai Digunakan Pada saat berkegetan outdoor Seperti hiking Cracking Mountaineering Backpacking Hunting Fishing Dan pada saat Emergensi pun ya Seperti pada saat Darurat Khususnya Seperti buat Kompor Dan lighternya Bisa dipakai juga ya Jadi Segini aja Video Setelah sudah Unboxing Dan review Soto Koran terbaru Di 2024 ini Ya Semoga video ini Bermanfaat Dan Terima kasih Telah menonton